Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat para Dewan Juri Kompetisi Orasi Ilmiah Pendidikan HMP PGSD Universitas Negeri Surabaya Beserta seluruh peserta Kompetisi Orasi Ilmiah Pendidikan yang saya banggakan Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Atta Anindia, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PKRI Kanjuruhan Malang Yang pada kesempatan kali ini akan membawakan orasi ilmiah Yang berjudul Jari Nusantara ke Dunia Menyiapkan warga negara global melalui pendidikan berbasis lingkungan Saudara-saudara sekalian Berbicara kita disini mewakili para pemuda-pemudi yang masih hidup namarnya Untuk terus memajukan Republik Indonesia terutama melalui jalur pendidikan Kita semua tahu bahwa kehidupan para pemuda-pemudi adalah semangat dan jiwa revolusioner yang tinggi Hidup pemuda-pemudi Indonesia, hidup pemuda-pemudi yang ada di dunia Saudara-saudara sekalian Kita semua hidup di dunia yang terus mengalami perubahan Dimana tantangan lingkungan menjadi sebuah konflik yang membutuhkan tindakan politik global Di tengah konflik ini, Indonesia hadir sebagai negara kepulauan terbesar Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpa Serta memiliki peran dalam diris khusus global tentang keberlanjutan Dari hutan hujan tropis yang luas hingga keanekaragaman hayat di laut Menjadi sebuah aset yang bukan hanya penting bagi bangsa Indonesia Namun juga penting bagi seluruh dunia Namun ironisnya, kita juga menghadapi berbagai ancaman tantangan lingkungan Yang berpotensi mengurangi kemampuan kita dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di negeri ini Hal ini didasarkan dari data Kementerian Lingkungan Hidup Dan kehutanan pada tahun 2022 Ditemukan sekitar 25% hutan di Indonesia mengalami degradasi Akibat deforestasi, eksploitasi sumber daya, dan perubahan iklim yang terjadi di negeri ini Dalam konteks ini, urgensi mengimplementasikan pendidikan berbasis lingkungan terlihat sangatlah jelas Pendidikan bukan hanya sebatas transfer ilmu pengetahuan Namun pendidikan harus mampu dalam membentuk karakter maupun nilai-nilai peserta didik Pendidikan berbasis lingkungan harus menekankan pada prinsip keberlanjutan Yang artinya, semua tindakan yang kita lakukan pada masa ini Akan berakibat secara langsung terhadap kualitas hidup kita di masa yang akan mendatang Namun, tantangan implementasi pendidikan berbasis lingkungan di Indonesia terbilang sangatlah besar Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2021 Ditemukan hanya sekitar 40% sekolah di Indonesia yang memiliki akses sumber daya yang memadai Untuk menyelenggarakan program pembelajaran keberlanjutan Hal ini berkaitan erat dari segi keterbatasan Baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun materi kurikulum Saudara-saudara sekalian, sudah saatnya bagi kita, para pemuda-pemudi untuk ikut serta membangun Serta meningkatkan pendidikan di Indonesia yang lebih berkualitas Jika Bung Karno pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan guncang dunia Lalu bagaimana dengan jumlah para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia Kita dapat saling bahu-membahu, saling bekerjasama, saling merangkul satu sama lain Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini Kita dapat bekerjasama dengan pihak multisektoral Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti universitas, lembaga penelitian, dan juga perusahaan Untuk berkolaborasi dalam penyediaan maupun pengembangan sumber daya pendidikan Kemudian, kita juga dapat menerapkan atau mengimplementasikan pendidikan berbasis komunitas Yang artinya, mendorong sekolah untuk berkolaborasi secara langsung dengan komunitas lokal Terutama dalam proyek-proyek lingkungan Hal ini dapat membantu peserta didik untuk memahami dan mengalami secara langsung Terkait dengan permasalahan lingkungan dan menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang terjadi Saudara-saudara sekalian, pendidikan berbasis lingkungan bukan hanya sebatas menciptakan peserta didik Yang mampu dalam menjawab pertanyaan ujian Namun, bagaimana pendidikan berbasis lingkungan dapat menciptakan warga negara global yang berpikir kritis Bertanggung jawab serta proaktif terhadap tantangan lingkungan yang terjadi Baik masa kini maupun di masa yang akan mendatang Terima kasih atas perhatiannya Mari kita bekerjasama untuk mewujudkan masa depan yang cerah dan lebih hijau Untuk Indonesia dan untuk dunia Saya Atan India Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih